Hai bumbu jangka begini tapi enggak ada yang bisa bikin jarang yang bisa ya masih tak sudah nah saya pernah takkan Dhani bumbunya tapi dia hujung itu tetap kakduyanya nambah-nambah ban sama jualan kopi sampai punya anak lima ya habis kayak kelaparan itu aja udah malu kakar-kakaruan katanya orang-orang karena kayak musuhnya ke seni kata emak juga noain ya malu-malu bagaimana kita enggak nambah ban tapi alhamdulillah mau memberi rezeki karokah ini membesarkan anak-anakku sekuliah kakas alhamdulillah jaman sekian nak barangnya enggak makan ya iya kelapan iya tenang itu iya alhamdulillah teman-teman ini masih di kota babat lamongan ya sekarang aku sedang makan di warung kutuk Pak Supenoh kalian cek aja di kolom deskripsi untuk alamat lengkap beserta link Google Map-nya marki dong ini botok apa bu? botok pindang mulut oh botok pindang mulut ini botok pelut teman-teman ya katanya hahaha saya ini pindang ya bu ya pengajiannya gitu ya ini asem-asem juga habis-habis semua ya bu ya mantep ya dalamnya Punti Mas ini kan? Semarang oh Semarang oh dari Surabaya expedisi? wuhh expedisinan masnya ini tiap pulang mampir-mampir mantep daripada makan teman-teman ya ah masnya rata-rata expedisinan yang mampir ya ini yang ikan lode nah yang asem-asem sudah habis siang-siang ya iya 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 kalau semuanya kan cuma nunut-nunut aja iya ini yang disukai orang ya sampai ke Manjakota Bali mana-mana iya sampai sini ya iya pasti kenal semua sampai Semarang sampai iya orang Cina-cina itu banyak dari Surabaya kok enak ya dulu kan nggak boleh ya nih sama kutub mungkin yang bikin beda juga nasi jagungnya itu iya iya yang aneh makanya yang jagung nggak kutub saya mal dek więc satu mersih sekarang berapa nggak satu смotif kalau saya mamidu jual lima rata-rata duaением ini nanti aku peseng Indonesia saljur warchip Ya ayah boleh makains di gengku ya bu ya ikannya biasa ya gak aldatul ohолот mantap tapi enggak ada yang bisa bikin jarang yang bisa masih tak sudah saya penatakan Dhani tapi dia hujung itu tetap kak doyan ya iya kalau di anakku sana Oh banyak ada rawon asam balungan kalau jalan kan teman masak Oh iya kalau di sini iya mejanya kan ini sudah terbatas ini kerupuk ya kerupuknya berapa belakang penular itu sebuahnya kalau grup sebuahnya nggak bayar gratis ya itu banyak perlu lorah nah ini aku waktunya pesen temen-temen ya ini dilihayani sama yang punya langsung hahaha busuk penuh yang cantik hahaha mantep ini campur iya ini aku pesen nasinya campur teman-teman Oh jangan banyak-banyak bu sebanyakan nanti nasi putih dikurangi bu tadi aku lihat porsi ini itu banyak-banyak itu jajak pengen jajak peyek peyek aja nggak papa peyek peyek aja kalau jajak kayak eh kurang kelautan eh kurang perikanan hahaha ini teman-teman ya aku pesen ini berarti ini kalau peyek peyeknya berapa pesatunya 7.000 7.000 ya isinya tiga ini potol Oh isinya tiga Oh ya Oh ya 7.000 isinya tiga bu ya terus ini berarti yang bungkus ikan aja 20.000 20.000 ikan aja ya kalau dibungkus 25 nasi sama ikan aja nasi sama ikan aja 25 Oh ya kalau dimakan di sini 25 sama minum udah 25 sama sama minum mantep teman-teman ya kali ibu amanah 7 ibu penuh busu penuh 15 tahun 15 tahun ya istinya belandana sini nah kalau ya warung sana dan di nawong juga sama itu itu juga cabernya di sini berarti yang sana karyawannya enggak anakku yang nomor tiga tapi penanganannya ya cuma bapak sebenar tahu hahaha enggak pernah tutup enggak pernah tutup enggak pernah tutup satu tahun kecuali puasa enggak ada tuh ikut tutup nah ini kan besok selasa sudah tutup enggak 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 pernah cuma lebaran dan idulatetka sama puasa sampai idulviter jauh kalau puasa paling ke empat lima hari itu itu 24 jam iya itu adalah paling satu minggu tapi sip-sipan ya ini ya siang malam-siang malam bagian siang bagian malam cuma dua dua sih siap hari habis berapa nasinya nggak bisa menghitung kalau habis masak habis masak habis masak gitu kalau habis beli habis beli habis beli habis beli berapa karung belinya sampai sehari wah oh enggak tahu kan enggak bagian belanja nak belanja aja enggak enggak ya Pak pernah yang bagian belanja aku cuma duduk aja enggak ikut apa memutarkan uang enggak tahu ya kalau kutuknya habis berapa aku juga enggak tahu nak kutuknya setiap hari di kasih dan seru kan di rumah langsung dikasih buah-boh sudah kulkas air ya wajah tutup punya ikan buahnya masih tutup ikannya masih buahnya jadinya enggak pernah ketelatan ikan pasti ada tapi kalau asem cuma satu kali masakan itu dari mana bu ikannya dari manjar sekarang manjar sekarang untuk ikan tawar ya ikan tawar tambak juga enggak ikan kali awal mula usaha ini nyupir kol-klen sampai punya anak lima terus di sini punya anak satu jadi enam anaknya ya awalnya enggak jualan gini ya Pak No ingin nambah-nambah jual ban sama jualan kopi gitu ya ya sama akhirnya kok ya ini yang beli nih bu itu jualan nasi bu eh apa kelesu enggak gondok nomina harinya nasi-nasi dikit naik jagung bu nasi jagung kok nasinya putar tak enggak ada pilihannya ya yang beli-beli nih kayak saudara kayak anak semua awalnya enggak ada orang belum ada listrik juga belum ada listrik juga belum bawa publik tamu gaspon Oh ya terus dikasih Pak inggi wes nyalur oleh dia saja 2007 keluar ke sini ya sampai punya anak lima ya us kayak kelaparan dah nggak pernah makan ikan nggak pernah kalau enggak eh sisa-sisa anak kalau sekarang enggak makan enggak kenyang ya makan enggak kenyang pun keturutan sekarang tapi padahal enggak lapar nak mudah masih aja kalau ada ikan-ikan sedikit jadi makan ya emang tiap hari rame gini ya Iya enggak ada sepi malam ya pasti ada orang gini terus kalau aku jajah-jajah heran ya Alhamdulillah mau memberi rezeki barokah ini membesarkan anak-anakku sepuliah kafe sepuliah jaman kianak pada akhirnya nggak makan ya iya kelapan iya tenang itu karyawannya berapa orang sekarang 15-15 orang karyawan sampai yang dimasak sama yang masak-masak awalnya coba-coba padahal iya cuma nambal ban kopi itu aja udah malu Kak karu-karyawan katanya orang-orang karena kayak pusing gue ke seni kata emak juga noahnya ya malu-malu bagaimana ketenak nambal ban tapi itu Pakno ya masih nyoba aku sendiri di sini ya Pakno eh tak ada wangi cik nambal ban triwayat eh triwayat eh oke makasih ya iya dan usahanya ya Amin lah ya lancar lagi Oke teman-teman ini ya kutuknya udah datang ini sayur kutuk yang menjadi idola di warungnya Pak penuh temen-temen ya ini dalam satu persennya dapat tahu juga terus ini kutuknya ya Oh ini jadi idolanya di sini tahunya ini dapat dua potong terus ini ada daun bawangnya temen-temen ya kuahnya Oh kuahnya litek-litek gini ya buket litek-litek Oh kita cicipi kuahnya dulu ya ini masih kuahnya temen-temen ya tadi baru mateng ini kuahnya dulu bismillahirrahmanirrahim madang sih lor Hai uh Hai kuahnya pedes hehehe Hai pedes sedap burih teman-teman ya ini juga oily gini ya apa berminyak ini teman-teman ya ini kayaknya cocoknya langsung dituang ke nasi aja ya Nah ditaruh di nasi jagungnya temen-temen ini kutuknya ya Wah sama nasinya ini tadi nasi jagung tak campur ya tak campur sama nasi beras monggo Hai 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 nah sampur ya utuhnya Hai 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 lebih enak kalau dimakan sama nasinya temen-temen ini rasanya mirip-mirip kare ya, tapi ini beda pedes, pedesnya itu pedes-pedes nagih gitu loh pengen lagi dan lagi kaki ya kutuknya ini juga gurih teman-teman aslinya itu meresap sampai ke dalam kutuknya ini agak berserat tapi lembut ya gurih banget pas digigit itu langsung nge-purul gitu loh ya ini juga tadi aku nambah kayak udangnya tiga satu paket maksudnya ini satu paketnya isi tiga seperti ini 7 ribu rupiah ini udangnya besar-besar ya renyah gak dapet tahu gak dapet tahu banyaknya banyaknya gurih, krismi enak banget pedes gurih pedesnya nampol teman-teman ya kira saya maplaketak cendam cendam waw waw cendam ya cendam ya rasanya ini mantap ya pedis asin gurih pas komplit rasanya dan lebih ke dominan pedisnya buat yang suka pedis cocok ini buat kalian makan sambil di suasana di pinggir kereta ini seger sepoi sepoi gitu cocok lah buat makan disini recommended mantap Alhamdulillah temen-temen ya sudah selesai makannya puas banget istimewa salah satu rekomendasi buat temen-temen semua yang datang di kota babat Lamongan terima kasih temen-temen semua yang sudah menonton mohon maaf apabila ada kesalahan dan temen-temen suka pada episode kali ini bisa dikasih like kalau tidak suka bisa di dislike segala pertanyaan kritik saran rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe saya harap apabila videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madang si lor kuliner babat lamongan luar biasa selamat menikmati selamat menikmati